Abun Sungkar kabur saat adegan cium Natasha Wilona di dikta dan hukum. Abun Sungkar memang menjadi lawan main Natasha Wilona di seri sedikta dan hukum. Selain itu, ada sosok ajil Dito yang juga menjadi lawan main Natasha Wilona. Beradu akting dengan Natasha Wilona, Abun Sungkar mengaku tak menyangka ada adegan cium kering. Hal itu ternyata membuat Abun Sungkar sempat kaget. Terungkap adegan cium kening itu harus diulang beberapa kali karena Abun Sungkar terlihat gugung. Diketahui trailer resmi serial dikta dan hukum telah rilis, selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Dijadwalkan serial dikta dan hukum tayang pada tanggal 29 Juli tahun 2022. Pemain utama serial dikta dan hukum adalah Natasha Wilona, ajil Dito, dan Abun Sungkar. Natasha Wilona akan berperan sebagai seorang siswa begitu pula dengan Abun Sungkar. Abun Sungkar yang berperan sebagai seno mengaku kaget dan gugup ketika diminta mencium kening Wilona yang berperan sebagai Nadira. Pas tek diminta cium kening, kan gue tuh bener-bener langsung kabur. Ucap Abun Sungkar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Jadi pertama tek cium sekali kena langsung kabur, enggak dilamain, katanya sebari terkawa. Abun mengatakan adegan tersebut adalah improvisasi dari sutradara saat berada di lokasi syuting. Itu juga spontan dan disetwi skenario, enggak ada agak kaget juga tapi senang, ucapnya. Abun mengaku selama proses syuting adegan tersebut, ini harus memulang beberapa kali karena sempat merasa gugung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!